Intro Orang yang bahasa salawat pak Hajatnya, kita punya hajat kan banyak nih Minta sama Allah kan banyak Lewat salawat, itu hajat akan dipenuhi Bahkan, salawat itu mampu Merangkuk, merangkuk Keinginan yang kita tidak bisa sebutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kalau sholatkan, doa sama Allah Kita minta kepada Allah Permintaan kita banyak, banyak kita gak bisa ngitung Gak bisa ngitung Banyak kita nih Dengan salawat, itu semuanya Dirangkuk oleh salawat Segala permintaan kita akan digabungkan oleh Allah Masya Allah Hajat kita dipenuhi Dosa diampuni Masya Allah Keinginan kita digaburkan Sumpah-sumpah, hilang Ini sholat pak Ini sholat Jadi salawat itu Bukan saja barometer Daripada sebuah mahabba Tapi salawat itu Memberikan keuntungan Baik dunia Maupun akhirat Dengarkan indah sehat Dan jalankan bu Jalankan salawat Gak usah lama Dengangkan 40 hari ke depan Salawat Nanti antun semua Kalian semua akan merasakan Ya Allah Ternyata tidak ada satu kesulitan Dengan salawat Semuanya akan terselesaikan Saya mengatakan seperti ini Karena saya merasakan Makanya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya gak kurang Setiap hari Seribu salawat Setiap hari Lebih iya Kurang gak Saya daumkan Saya daumkan Tiap hari Minimal seribu salawat Kalau kita mungkin Salawatnya gak bisa panjang Saya gak panjang Salawat yang saya baca Allah Masaudi ala Sayyidi ala Muhammad Nabi al-Ummi Wa ala alihi Wa syafi al-sallam Kalau ibu Baru kepanjangan Baru Baca aja Salawat Jibril Salawat Allah Ala Muhammad Dah cukup Itu namanya Salawat Jibril Berasa panjang-panjang Salawat Allah Ala Muhammad Salawat Allah Ala Muhammad Salawat Allah Ala Muhammad Seribu masa-masa tujuan Benar tak? Mudah Gampang Tapi kalau tidak ada Mahabar Tidak ada cinta Jadi sulit itu Yang mendorong Orang mau bisa Bisa membaca salawat Yang mendorong Kena orang bisa Baca salawat Karena dorongan Mahabar Dorongan cinta Sebab kalau sudah cinta Dia akan tinggalkan Yang namanya Capek dan letih Enggak Enggak bakal letih Enggak bakal capek Enggak bakal mantuk Kenapa? Mahabah Orang kalau sudah cinta Pak Ya Allah Orang nonton Senetron Seneng sama Senetron Sampai jam 12 malam Tidak nanti Seneng sama yang Nah kita ini kurang Seneng sama Nabi Nih Kurang cinta Sama Nabi Saya gak bahas Malut yang Trouting kita Nanti Memahamannya Juga Memahamannya Sudah Salawat Tidak saja Ini mendasar Sekali Dan ini adalah Merupakan Fundasi Bukti Dari sebuah Cinta kita Dengan Nabi Muhammad Jadi tunjukkan Bukti kita Kalau kita Benar-benar cinta Dengan Nabi Muhammad Di sel ini Jangan pernah kering Pak Baca Terus Ini bekal Buat kita Bekal Buat kita Nanti di alam kubur Bekal Di alam kita Nanti waktu kita Meninggal Salawat Ini akan menjadikan Keselamatan kita Dari dunia Sampai Masya Allah Ukuran Mahabbah Adalah Ukuran Salawat Maka Allah Katakan Ya Ayyuh Nadina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Masya Allah Lihat Lihat dialognya Allah Ta'ala Apa Allah katakan Ya Ayyuh Aladina Amanu Hei orang-orang Yang beriman Yang diajak dialog Sama Allah Orang-orang yang beriman Pak Kenapa Karena yang bisa salawat Cuma orang yang beriman Jadi jangan mengatakan Saya punya iman Pertanyaannya Seberapa banyak Salawat yang kita baca Salawat yang kita baca Menjadi tolak ukur Kekuatan daripada Keimanan kita Iman ingin tebal Iman ingin kuat Seberapa banyak Salawat yang kita baca Karena Allah katakan Ya Ayyuh Nadina Amanu Hei orang-orang Yang beriman Saya bertanya Kita beriman Gak sama Allah Beriman Gak sama Allah Apa Allah katakan Solu Solu ini Fi'lun Amr Artinya Perintah Yang namanya Perintah Wajib dilaksanakan Kenapa tidak Wajib Perintah Solat Perintah Wajib dikerjain Puasa Perintah Wajib dikerjain Haji Buat yang mampu Perintah Wajib dikerjain Begitu juga Solawat Solawat itu adalah Karimat Solu Hei orang-orang Yang beriman Aku wajibkan Atas kalian Untuk apa Bersolawat kepada Habibina Muhammad Allah Kewajiban Jadi jangan pernah Mengatakan Solalatnya Sunnah Jangan Solalatnya Karena cinta saya Dengan Nabi Muhammad Orang kalau sudah masuk Di dalam Rana Mahabat Masuk Di dalam Dunia percintaan Indah Indah Apalagi kalau Dia bercinta Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bercumpu kasih Dengan kekasihnya Gak mau pisah Gak mau pisah Kita saja Kalau ngobrol Telepon Dengan orang Yang kita cintai Berjanjang kuat Kita punya suami nih Di luar kota Atau di luar negeri Atau kita punya anak Di luar kota Di luar negeri Kalau telepon Berjam-jam Dengar suaranya TNN Dengar suaranya TNN Kenapa itu Karena cinta Kalau bukan Karena cinta Pulsa abis Beli lagi Pulsa abis Misi lagi Kenapa Karena yang dia dengarkan Adalah orang yang dia cintai Kenapa kalian tidak pernah Telepon dengan Nabi Kenapa kalian tidak pernah Whatsapp kepada Nabi Kenapa kalian tidak berbicara Dengan Nabi Ketika keindahan Selamat itu Kita baca Maka Waktu yang 24 jam Menjadi sedikit Ibadah Nikmat Naman Enak Tenang Itu selawat Bicara dengan orang Yang dicintai kita Yang kita mengatakan cinta Dengan Nabi Muhammad Ini manusia agung Pak Nabi Muhammad Ini manusia mulia Manusia hebat Manusia suci Manusia yang luar biasa Jadi kalau kita selawat Berarti kita sedang dialog Dengan Nabi Muhammad Amat Atau Berarti Dari 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 Terima kasih telah menonton